perintah ini yang pertama yang wajib tawaduk terhadap siapa siapa yang wajib kita tawadui pertama orang itu orang tua yang wajib ini pasti yang susah biasanya ya teorinya gampang tapi prakteknya gak mudah ngedepi wong tua ini pada ambil ngedepi Tuhan yang nyata jadi ini wong tua wong tua ini Tuhan yang nyata yang dohir kenapa diibaratkan seperti itu karena orang tua pastinya kalau kita wajib tawaduk terhadapnya pasti ini nyubah anak itu pasti nyubah macam dikira seperti film India teko ambung sekil ambung dengkul kadang di lakna, di paido, di usir bisa tawaduk bisa ngeragani bisa berlul waliden gak gampang ini pas wong tua ini pas mak cilip cocok tawaduk berlul waliden ini enak pas mari salaman di ilakna mari nyambung sekil di ilakna di paido, di usir segala macam tetap gak ada jalan tetap wajib kita berlul waliden tawaduk terhadap orang tua orang tua selama mereka tidak menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah kufur terhadap Allah maka selama itu juga kita wajib berbakti tawaduk terhadap orang tua orang tua dan itu jelas ayat firmannya di dalam Al-Qurannya dan wajib setelah kita menyembah Allah kita berlulwah waliden berbakti berbaik terhadap orang tua sebelum kepada yang lainnya selamat menikmati